. Menurut perhitungan sementara versi hitung cepat, jumlah suara pasangan calon presiden, Capres, dan calon wakil presiden, Cawapres, nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di pemilu 2024 jauh melebihi kedua rivalnya. Ada banyak hal yang kemudian dibahas terkait dua sosok Capres dan Cawapres itu, termasuk isu lama kemungkinan titik Soeharto Rujuk dengan Prabowo. Rumor semakin kencang berhembus karena titik sering hadir di berbagai momen penting, seperti perayaan ulang tahun Prabowo. Ia bahkan jadi pengurus Gerindra, partai politik yang dipimpin pria berusia 72 tahun tersebut. Ramainya isu Rujuk itu akhirnya membuat titik angkat bicara. Hal ini disampaikannya melalui wawancara bersama Aiman Wicaksono yang videonya kini viral di akun Instagram Lambe Gossip. Dalam potongan video yang diunggah akun tersebut, titik mengungkapkan isi hatinya. Nggak usah kau Rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Nggak seperti yang di infotainment, kalau ada orang bercerai harus selisih-selisih atau ribut apa, kita nggak pernah ribut. Kita selalu satu suara, ungkap titik di video yang diunggah pada Kamis, 15 Februari 2024. Terlepas dari itu, titik Soeharto mengaku mendukung penuh langkah Prabowo maju sebagai calon presiden. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!